Menurut catatan peneliti, ada 17 ekor Mugianggo yang pernah singgah di sini. Semua jantan dan kebanyakan masih remaja. Untuk membedakan apakah si Mugianggo ini jantan dan betina, bisa dilihat di bagian bawah tubuhnya teman. Jika ia memiliki klasper seperti ini, tandanya ia jantan. Mugianggo baru mencapai usia dewasa jika telah mencapai panjang 8 meter. Mereka tergolong ovovivipar, yaitu telurnya akan menetas dalam perut. Dan ia akan mengeluarkan baby-baby mungil. Mama Mugianggo bisa melahirkan hingga sebanyak 300 ekor lho. Dengan ukuransi baby hanya 50 cm saja. So cute ya! Duh, Otan ngeri juga melihat cara si Mugianggo ini makan. Takut ketelan. Hihihi Si Mugianggo hula lho termasuk filter feeder teman. Artinya, ia makan dengan cara menghisap. Makanan kesukaannya adalah pelangton atau ikan dan udang kecil. Dengan mulutnya yang super lebar hingga 1,5 meter ini, ia bisa menghisap air hingga 600 ribu liter dalam 1 jam atau sekitar 32 ribu galon air lho. Wah, 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 awas kembung, Soap! Heits, jangan khawatir, teman. Air ini akan dikeluarkan lagi melalui insang, yang juga berfungsi sebagai saringan makanan. Air keluar, sementara makanan akan masuk dalam perut. Canggih ya! Mugianggo menyukai perairan hangat dan tropis, dengan suhu 18 sampai 30 derajat celcius. Ia juga suka bermigrasi atau berpindah tempat. Tapi-tapi, apa ya yang bikin Sobat Totan ini datang ke desa Botubarani?